Tuhan bersamamu dan bersama rohmu, inilah Injil suci menurut Santo Matius, dimuliakanlah Tuhan. Ketika mendengar bahwa Yohanes pembaptis ditangkap, Yesus menyingkir ke Galilea. Ia meninggalkan Nasaret dan diam di Kapernaum, di tepi danau di daerah Zebulun dan Naftali, supaya genaplah firman yang disampaikan oleh Nabi Yesaya, tanah Zebulun dan tanah Naftali, jalan ke laut daerah seberang sungai Jordan, Galilea, wilayah bangsa-bangsa lain, bangsa yang diam dalam kegelapan telah melihat terang yang besar, dan bagi mereka yang diam di negeri yang dinaugi maut telah terbit terang. Sejak waktu itu Yesus memberitakan, bertobatlah sebab kerajaan surga sudah dekat. Yesus pun berkeliling di seluruh Galilea. Ia mengajar dalam rumah-rumah ibadat dan memberitakan Injil kerajaan Allah, serta melenyapkan segala penyakit dan kelemahan di antara bangsa itu. Maka tersiarlah berita tentang dia di seluruh Syria, dan bawa kepadanya semua orang yang buruk keadaannya, yang menderita berbagai penyakit dan sengsara, yang kerasukan dan sakit ayan dan lumpuh. Lalu Yesus menyembuhkan mereka. Maka orang banyak berbondong-bondong mengikuti dia. Mereka datang dari Galilea, dan dari Dekapolis, dari Yerusalem, dari Judea, dan dari seberang Jordan. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudara-saudara yang terkasih, hari ini kita memperingati atau merayakan nama suci Yesus, nama Yesus yang tersuci. Devosi kepada nama suci Yesus, the holy name of Jesus, mungkin tidak begitu familiar di Indonesia. Mungkin hanya sedikit yang tahu kalau ada devosi semacam ini. Namun, devosi terhadap nama suci Yesus, nama kudus Yesus, bukan sesuatu yang benar-benar asing. Sebenarnya di Indonesia. Mungkin teman-teman pernah melihat sebuah simbol atau sebuah logo yang terdiri dari tiga huruf. I, H, S. Pernah ya. Saya rasa pernah semua melihat logo atau simbol kudus. I, A, S. Dan simbol ini biasanya ada di gereja. Entah itu bagian dari desain altar, atau bagian dari desain tabernakal atau bagian dari stola dan kasula yang dipakai oleh Romo-nya. Contoh sederhana yang saya pakai sekarang, kasulanya ada I, A, H, S-nya. Cuman kecil ya. I, H, S. I, H, S. I, H, S itu apa, Romo? Suster tahu I, H, S itu apa? Ya. Awalnya saya juga tidak tahu ya. Dan pertama kali menemukan simbol ini waktu saya masuk seminari menengah Mertoyudan. Dan kebetulan yang running atau yang mengurus administrasinya adalah Romo-Romo Yesuit. Dan di sini saya dikenalkan dengan simbol atau logo ini, I, H, S. Dan awalnya saya tanya, I, H, S itu artinya apa? Ada yang bilang I, H, S itu kepanjangan dari ini hosti suci. Kenapa? Karena ditaruh di tabernakel ya. Biasanya lambang ini. Tapi ternyata bukan. Kemudian ada yang bilang ini bahasa latin sebenarnya. Ya, bahasa latin kepanjangan dari Yesus hominum salvator. Kurang lebih artinya Yesus sang penyelamat manusia. Tapi ternyata lebih dalam lagi saya teliti ternyata itu juga bukan. Ya, benar tapi ada yang lebih benar lagi ya. Bahwa I, H, S itu adalah tiga huruf pertama dari nama Yesus dalam bahasa Yunani. Jadi dia ini sebuah istilahnya dalam bahasa teknis yang adalah monogram. Monogram itu inisial. Inisial nama seseorang. Dan kalau kita lihat inisial itu atau dengar inisial itu kita langsung kenal siapa orang ini. Mungkin pernah dengar inisial Rogan ya. Rogan siapa? Tahu ya. Saya tidak perlu jelaskan. Atau Romo AA. Siapa Romo AA? Romo Adrian Adirejo. Semacam itu ya. Jadi I, H, S juga adalah monogram. Inisial nama Yesus. Tapi kemudian ada yang bertanya. Tapi dalam nama Yesus itu gak ada huruf I, gak ada huruf H. Kok jadi I, H, S. Sekali lagi bahwa I, H, S ini adalah nama Yesus dalam bahasa Yunani. Dalam bahasa Yunani kata Yesus, nama Yesus. Ya Yesus juga. Tapi kurang lebih ejaannya I, Iota, kemudian Eta, Sigma, S, O, Omikron, U, Omikron, dan akhirnya Z, Sigma lagi. Yesus. Nah kebetulan di dalam bahasa Yunani tidak ada huruf Y. Ya makanya diganti dengan huruf I atau Iota. Kemudian huruf kedua Eta itu kalau dalam ejaan bahasa Yunani bentuknya seperti huruf H. Makanya yang kita miliki adalah I, H, S, S nya Sigma. Semacam itu. Bingung ya? Gak apa-apa. Nanti saya beri kata Kese lagi. Ya. Intinya bahwa ini menunjukkan nama Yesus. Dan kenapa nama Yesus sangat penting? Karena Yesus sendiri bilang dalam Yohanes 14.13 Bahwa apapun yang kita minta di dalam nama Yesus, Bapak akan berikan. Dan kemudian kalau kita maju lagi kisah para rasul. Ya kisah para rasul 4 ayat 12 mengatakan bahwa tidak ada keselamatan selain di dia. Dalam dia yang namanya adalah Yesus. Dan kemudian Santo Paulus juga dalam suratnya kepada jemaat di Filipi. Bapak 2 ayat 10 mengatakan di dalam nama Yesus semua lutut bertekuk. Entah yang di atas surga, yang di bumi maupun di bawah bumi. Dan kita lihat bagaimana para rasul saat mereka mulai berkarya. Mereka menggunakan nama Yesus. Kembali ke kisah para rasul, Bapak 4. Waktu suatu hari Petrus ini dan Yohanes ada di baik Allah. Dan disana mereka melihat seorang pengemis yang lumpuh. Dan pengemis ini minta uang. Dia minta uang. Petrus bilang, saya gak punya uang. Emas dan perak saya tidak punya. Apa yang saya punya akan saya berikan kepada kamu. Di dalam nama Yesus berdirilah kamu. Dan benar saja langsung sembuh sang pengemis ini. Jadi kita lihat bagaimana nama Yesus adalah nama yang menyelamatkan. Dan ini nama yang kita semua miliki. Karena kita dibaptis dalam nama Bapak, Putra, dan Roh Kudus. Putra Yesus Kristus. Jadi ajakannya buat kita apa hari ini? Adalah untuk sekali lagi mencintai, menghargai, dan menghormati lebih dalam lagi nama Yesus. Jadikanlah nama Yesus sebagai panduan hidup kita. Setiap kali kita mau melakukan sesuatu, kita bilang dalam hati. Dalam nama Yesus, saya mulai bekerja. Dijamin ini akan menjadi doa kita. Dijamin kita pun akan menghindari perbuatan-perbuatan yang tidak menyenangkan kepada Tuhan Yesus. Dalam nama Yesus, saya bekerja. Dalam nama Yesus, saya akan berjalan atau pergi ke kantor. Dalam nama Yesus, saya akan berekreasi. Dan seterusnya. Kebiasaan kecil, tapi saya rasa ini akan berdampak signifikan. Di dalam nama Yesus, kita diselamatkan. Di dalam nama Yesus, kita disembuhkan. Amin. Sampai jumpa. Terima kasih. Terima kasih.